Wartu Ria Ministri Selamat pagi Bapak Ibu Sederah yang diberkati oleh Tuhan Berjumpa kembali dalam rangkaian program Martu Ria Ministri Di hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022 Hari ini kita bersuka cita bersama dengan Nava Jo Jazar Dan juga Valerie Lontoh yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia Kami mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati di pertambahan usia yang baru Mengawali hari bahkan minggu baru anugerah Tuhan Bapak Ibu Sederah Marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan Yang selalu nyata dalam kehidupan setiap orang percaya Ketika kami diperkenankan untuk menapaki minggu baru Maka kami yakin anugerah Tuhan pun mengiring langkah kami Sebelum memulai beragam kerja dan aktivitas Kami akan merenungkan sabda kebenaran firmanmu Tuhan Yesus menolong memampukan kami Tidak hanya sekedar memahami Tapi boleh memperlakukannya di sepanjang hidup ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 15 Firman Tuhan berkata Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia Apabila seorang dicobai Janganlah ia berkata Pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuahi Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang Ia melahirkan maut Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pagi hari ini Mengisahkan tentang nasihat yang diberikan oleh Yakobus kepada umat Tuhan di daerah perantauan Saat itu umat Tuhan diperhadapkan dengan kondisi yang dirundung bermacam pencobaan dalam hidup Bagian firman Tuhan mau menegaskan bahwa Yang pertama Bertahanlah dalam pencobaan yang dihadapi Makamah kota kehidupan dari Allah ada padanya Yang kedua Pencobaan itu bukan dari Allah asalnya Dan yang ketiga Jangan beri diri untuk mudah dipikat oleh pencobaan itu sendiri Secara langsung mau mengungkapkan bahwa sebenarnya Pencobaan itu berasal dari dalam diri kita sendiri yang mudah terpikat Dengan hal-hal yang tidak berkenan dihadapan Tuhan Oleh sebab itu mari jaga hati dan pikiran kita Agar tidak mudah terpikat dengan hal-hal yang membawa kepada pencobaan Serta berpautlah sepenuhnya hanya kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini Kami mohon hikmat yang daripada Tuhan Supaya kami dimampukan menjaga hati dan pikiran agar tidak mudah terpikat Dengan hal-hal yang membawa kami kepada pencobaan Namun sebaliknya Mampukan kami untuk berpaut hanya kepada Tuhan Minggu baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami Kami siap untuk memasuki dan melakukan beragam hal di dalamnya Amin Mohon hikmat Dami sejahtera Sukacita Tuhan mengiring langkah kami Sepanjang minggu ini Supaya hidup kami berkenan Hanyalah kepada Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat berkarya Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Selamat hari Minggu Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing Dan jangan pernah lupa Untuk senantiasa menaikkan ungkapan syukur Hanyalah kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian